Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel video pertama bersama lagi podcast sama Pak Ustadz Said nah tadi berhubungan nih soal pas-pasan ya udah pas-pasan tapi ini agak singgung di luar syariat lain nih maksudnya adalah akikah start kan sama-sama kambing disaat nah ketika apa namanya si keluarga ini pas-pasan anaknya belum akikah tapi di ketika dia lagi-lagi ada momen ini ada uangnya dia bingung nih kurban dulu apa kikah dulu start yaitu yang mana yang harus didahulukan saat ini sama-sama kambing ini lagi bahas nih ya betul yang bapak-bapak Fadhil ya penting juga ini kan ya supaya nanti bisa kita membedakan hukum secara syariat antara berkorban dengan akikah kalau tadi sudah dijelaskan di awal berkorban itu kan masih derajat hukumnya sunnah atau sunnah mu'akadah ya nah kalau akikah bang Fadhil itu sebetulnya hukumnya sama juga sunnah mu'akadah juga hanya saja dia ada penjelasan yang lebih detail tegas tentang status kenapa akikah itu tidaknya harus diperjuangkan diupayakan gitu karena rasul salam bersabda kullu mauludin murtahanun bi'akikotihi setiap anak yang dilahirkan statusnya dia masih tergadai belum ditebus betul gitu bahasa kita ya karena tergadai kan istilahnya kan apa cara menebusnya bi'akikotihi kata nabi dengan akikahnya gitu itu bahasa bang kira-kira begitu kalau ditangkap bahasanya sebenarnya lebih wajib akikah ya nah disitu penekanannya karena disebut ada kata-kata murtahanun dia tergadai ya dengan akikahnya kata nabi maka hendaknya akikah itu disembelih di hari yang ketujuh ini syariatnya ya makanya harus di rencanakan betul lahir ya dari hari kelahiran ya dan juga ulama fikir mengembangkan hari ketujuh belum ada peluang rezekinya atau belum bisa hari hari yang ke-14 boleh dua kali lipat hari yang ke-21 juga boleh itu masih ada peluang-peluang untuk akikah kalau nggak ada juga ada yang nanti baru setahun dua tahun nggak apa-apa juga bismillah ada ulama yang membolehkan karena persoalan uzur ketidakmampuan nanti adanya baru setahun kemudian atau bagaimana ya jadi itu pertama di hari ketujuh kata nabi Tudzubahu disembelih hewan akikahnya kemudian wayuh laku dicukur rambutnya wayuh sama dan diberikan nama di hari yang ketujuh itu iya sekali ya dengan akikahnya jadi penekanan nih ya jadi kalau ditanya dalam kondisi tersebut akikah dulu apa kurban dulu akikah dulu anaknya ya seperti itu jadi jangan menyepelekan akikah kadang kan memang ini mungkin masyarakat banyaknya belum tahu soal beginian ya jadi kita kita siarkan seperti itu jadi cepat-cepat kalau ada botolnya tinggal dikomen jangan lupa dikomen like dan subscribe terima kasih Pak Surat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh